Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyayquanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ala sayyidina muhammad Amma ba'du Pemirsa sekalian, marilah Sama-sama kita melanjutkan membaca kitab hadis Al-Fadhul Kabir Karangan Imam Seyuti Hadis nomor 111 Baulah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abu Sufyan bin Harith sayyidu putyani ahlil jannah Artinya Abu Sufyan bin Harith pemimpin pemuda ahli surga Hadis riwayat Ibnu Sa'adi dan Hakim dari Urwah Dengan mursa status hadis ini Selanjutnya hadis Hadis nomor 112 Kuala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abu Hurairah ta'wi'a'ul ilmi Artinya Abu Hurairah adalah Becanaan yang ilmu Hadis riwayat Imam Nasai status hadis ini Hadis nomor 113 Kuala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Abaniya la termu Jemprotan aku batik atta Tabulun asyamsu Artinya hadis nomor 113 Wahai anak-anakku Maksudnya termasuk orang tua, kaum perempuan Dan orang-orang yang dianggap lemah Lainnya seperti orang sakit Janganlah kalian melempar jumrah Akobah hingga terbitnya matahari Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Dirmidhi, Imam Nasai Dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas Status hadis ini suhihi Selanjutnya hadis 114 Kuala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Atasailun imra'atan wafifamihal lukmatun Fakhrojatil lukmata fana waladhasaila Falam talbas al-ruzikatul hulaman Falamma taruh ro'aja al-zi'kun Wahtamalahu fakhrojat Ta'adu fi asalil zi'bi Wahia ta'ul ibni-ibni Fa'amarallahu ta'ala malakan Al-hik Al-hikil zi'ba Fakhutis syofiyya min fihi Wa'kuli umbihi Allahu yuyuk ri'u issalama Wa'kul halihi lukmatun bin lukmatin Artinya hadis nomor 114 Seorang peminta-minta datang kepada seorang perempuan Yang di mulutnya ada sepotong atau sesuai makanan Kemudian si perempuan mengeluarkan makanan tersebut Dan memberikannya kepada peminta-minta Dia tinggal di suatu tempat dan dikaruniai seorang anak laki-laki Ketika anak laki-laki tersebut telah tumbuh besar Datanglah binatang buas membawa anak laki-laki tersebut Maka keluarlah si perempuan seranya berlari mengikuti jejak binatang buas tersebut Sambil berteriak Anakku, anakku Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Agar mengejar binatang buas tersebut Dan mengambil anak laki-laki si perempuan dari murid binatang tersebut Dan katakanlah kepada siang ibu Allah membacakan salam untukmu Dan katakan kepadanya Ini adalah barasan sepotong makanan si ibu Dengan sepotong anak laki-laki Hadis riwayat Ibn Sosri dalam amalinya dari Ibn Abbas Status hadis ini tu'if Selanjutnya hadis nomor 115 Kaum yang paling lembut hatinya dan lunak nuraninya Keimanan yang kuat itu ada pada orang-orang Yaman Hikmah itu ada pada hikmah Yaman Angkuh atau berbangga diri dan sombong Ada pada pemilik kuntar Ketenangan dan ketenteraan ada pada pemilik kami Hadis riwayat Ibn Bukhari dan Ibn Muslim dari Abu Hurairah Status hadis ini suhih Selanjutnya hadis nomor 116 Artinya telah datang kepada kalian ahli Yaman Mereka adalah kaum yang paling lemah lembut hati dan nuraninya Fikih banyak datang dari Yaman dan hikmah itu adalah hikmah Yaman Hadis riwayat Ibn Bukhari, Ibn Muslim, Ibn Tirmidhi dari Abu Hurairah Status hadis ini suhih Selanjutnya hadis 117 Artinya hadis 117 Rasulullah SAW telah bersabda Telah datang kepada kalian bulan Ramadan Yang diberkahi, yang Allah mewajibkan puasa Yang dibukakan pintu-pintu surga dan dikunci pintu-pintu neraka Yang kedurhakaan syaitan dibelenggu Yang didalamnya ada malam yang lebih baik dari seribu bulan Barang siapa yang dihalangi mendapatkan kebaikannya Maka benar-benar terlalu dihalangi dari mendapatkan kebahagiaan Dan ampunan yang sangat banyak Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Bihaki Dalam kitab Su'abul Iman Status hadis ini suhih Selanjutnya hadis nomor 188 Artinya hadis nomor 118 Rasulullah SAW bersabda Telah datang kepadaku seorang keutusan dari Tuhanku Kemudian dia menyuruhku memilih antara separuh umatku masuk surga Atau syafa'at Maka aku memilih syafa'at Syafa'at tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang meninggal dunia Tanpa menyebutkan Allah dengan sesuatu pun Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Musa Dan riwayat Tirmidi dan Ibn Ibn dari Aw bin Malik Al-Asja'i Status hadis ini suhih Selanjutnya hadis nomor 119 Hadis riwayat Ahmad dengan Abu Musa Artinya telah datang kepadaku seorang keutusan dari Tuhanku Azza wa Jalla Dan berkata Apabila umatmu ada yang bersolawat kepadamu sekali saja Maka sebab solawat tersebut Allah akan mencatat untuknya 10 kebaikan Menghapuskan darinya 10 keburukan Mengangkat untuknya 10 derajat Dan membalas bentuknya Seperti solawatnya tersebut Hadis riwayat Imam Ahmad Dari Abu Tol Status hadis ini suhih Selanjutnya hadis nomor 120 Kitab Fathul Kabir Qala Rasulullah S.A.W Artinya Hadis nomor 120 Malam ini telah datang kepadaku yang datang dari Tuhanku Dan berkata Solatlah di wadi yang diperkahi ini Yakni wadil a'ik Dan katakanlah umroh di dalam haji Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhkori Dan Abu Dawid Dan Abu Dawid dari Umar Status hadis ini suhih Bagi pemirsa sekalian yang Pengen Tahu lebih banyak tentang This ini Bisa membaca di deskripsi video ini Atau mengklik linknya Supaya kita bisa mengkopi Membaca dan lain-lain Mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh